Nah, penasaran nggak sih sebetulnya gimana cara kita bisa memanfaatkan semua pincang Instagram, terutama gimana cara kita bisa jualan di dalam Instagram itu sendiri, terutama kalau misalnya Anda pakai cuma satu account. Dan itulah kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Mataradi, tempat yang bisa belajar tentang pemasaran seputar media sosial. Dan setelah dengan topik kita hari ini, kita akan sangat-sangat belajar sebetulnya tentang gimana sih sebetulnya cara melakukan optimasi jualan melalui Instagram, terutama dari fitur-fitur yang ada di Instagram itu sendiri. Dan terkait dengan jualan Instagram tentunya banyak gitu ya, mengingat potensi Instagram yang memang luar biasa di Indonesia. Kita bisa tahu bahwa tingkat konversi di sana tinggi gitu ya, daya beli audiensnya juga tinggi. Jadi tentunya kita pengen manfaatin Instagram untuk bisa mengoptimalkan jualan kita gitu ya. Either mau bawa produk, either mau jasa, sebenarnya nggak ada masalah dari keduanya, stock sama-sama tetap bisa meningkatkan penjualan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah, gimana sih kita bisa mengoptimalkan masing-masing penjualan, metode penjualan di sana, karena tentunya kita pengen optimalin itu. Dan kita langsung masuk, langsung lihat di layar HP gitu ya. Anda bisa paham bahwa secara flow, kita bayangin bahwa setiap user di Instagram biasanya selalu akan menemukan seseorang itu dari sebuah postingan-postingan. Yang bisa jadi ketemunya di halaman explore, bisa jadi ketemunya di halaman reels, bisa jadi ketemu dalam feed, atau ketemu dalam hashtag tertentu. Intinya adalah ya kita bisa ketemu banyak akun, atau orang bisa menemukan akun kita dari banyak sumber. Dan dari banyak sumber, biasanya orang akan berakhir dengan gimana caranya dia bisa lihat apa yang kita tawarkan. Biasanya aspek yang paling utama adalah yang penting kita lakukan adalah mengoptimasi yang namanya Instagram profile. Karena di profile ini cukup banyak informasi-informasi yang biasanya orang akan cari tahu dulu tentang siapa akun ini, ada produk apa, penawaran apa, atau segala macam titik poin yang lain. Kalau bisa Anda perhatikan di dalam account saya, tentu juga teman-teman juga bisa tahu gitu ya, beberapa tempat jualan tentunya adalah dari postingan itu sendiri. Kadang-kadang, tapi di postingan itu saat terkesan terlalu jualan sekali, bisa jadi postingan itu nggak terlalu mendapatkan banyak interaksi, nggak terlalu banyak dapetin jangkauan, karena nggak terlalu banyak interaksi di sana, karena memang postingan itu memang ya tonenya memang jualan. Nah, saat kita buat postingan yang tidak jualan, itu juga bisa, dan mungkin teman-teman karena kenal sebagai kayak konten soft scale dan lain-lain, yang mostly kebanyakan juga saya pakai, tipikal nih yang biasanya saat Anda bisa lihat postingan-postingan yang mungkin saya posting gitu ya, bisa jadi Anda bisa taruh di bagian paling akhir, di mana misalnya Anda bisa kasih arahan mereka untuk misalnya lari ke bio link misalnya seperti itu, artinya arahin orang ke dalam bio kita gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga bisa Anda bisa jualan gitu ya, melalui Instagram story, di mana Instagram story ya tentunya aktivitas yang juga sangat baik buat dimanfaatkan. Nah, tetapi nggak cuma dari itu, ada juga feature highlight gitu ya, highlight yang Anda bisa perhatikan di sini juga, mostly kebanyakan adalah beberapa produk-produk yang bisa Anda showcase, terutama produk unggulan. Nah, misalnya kalau Anda perhatikan di sini, Anda bisa buat beberapa stories yang sifatnya mungkin kayak mulai dengan survey-survey seperti ini, kemudian orang bisa klik next gitu ya, jadi kumpulan story-story yang bisa menjadi sebuah satu kerangka cerita, di mana Anda bisa membuat sebuah penawaran-penawaran tertentu, itu akan sangat baik untuk dilakukan. Jadi kalau Anda perhatikan, di sini Anda bisa lihat bahwa ada penjelasan, kemudian ada penawaran tertentu ya, ada link yang bisa orang visit, dan dia bisa jadi ke halaman produk atau penjualan yang Anda inginkan, atau yang ditawarkan. Jadi melalui highlight, kita melalui stories yang kemudian jadi highlight, itu bisa Anda manfaatkan. Kemudian sama ya, di setiap ini Anda bisa perhatikan selalu ada link-link yang ada mengandung ke dalam sebuah website. Kalau misalnya tidak ada, biasanya Anda mungkin nggak punya sticker link, karena mungkin followersnya belum 10 ribu. Then what? Apa yang harus dilakukan? Anda bisa jadi mengarahkan mereka untuk klik link deal. Jadi Anda arahkan mereka untuk cek link-nya di bio misalnya. Saat orang ke dalam bio Instagram Anda, kemudian pastikan di dalam bio Anda itu juga clear menjelaskan tentang apa sih, tentang apa yang Anda tawarkan, penawaran apa yang mungkin ada, kemudian banyak aspek lain. Intinya adalah Anda perlu menawarkan 1-2 hal gitu ya, yang jelas banget di dalam website TV Studio, kemudian diarahkan kemana. Misalnya suruh membuat ajakan pertidak untuk melakukan email misalnya, atau WhatsApp misalnya, atau mungkin suruh klik di link tertentu. Saat orang klik-klik tertentu, nah di sini Anda bisa mulai menawarkan sesuatu. Jadi secara proses, sekali lagi Anda bisa lihat gitu ya, bahwa Anda bisa memasukkan banyak sekali tempat penawaran, nggak harus selalu cuma di dalam Instagram postingan aja, ya Anda bisa pakai atau manfaatkan di semua feature lain. Ya sekali lagi ya, kita masih belum bicara tentang DM Instagram, yang bisa jadi tempat jualan, kalau memang Anda bisa manfaatin yang namanya Instagram DM Automation, di mana mungkin saya akan kasih contoh buat Anda ya, ini ada beberapa postingan yang mungkin sudah cukup lumayan lama, dan Anda bisa perhatikan di sini, penawarannya di ujung juga sama, di ujung dari postingan Carousel, di mana Anda menjelaskan tentang seperti apa, cara mengoptimalkan sebuah akun Instagram, mereka disuruh diarahkan untuk DM tertentu, dengan kata kunci tertentu, yang kemudian men-trigger buat itu seperti apa. Mungkin kalau Anda penasaran juga seperti apa, saya akan mungkin share kepada Anda gitu ya, dengan beberapa akun yang lain, misalnya akun demo gitu ya, akun contoh seperti ini, di mana kalau misalnya Anda bisa bayangin, bahwa akun ini itu akun yang belum follow akun yang tadi, kemudian saya lihat postingan ini, kemudian saat di postingan ini, kemudian saya melihat di akhirnya, itu ada penjelasan seperti ini, dan ada tag seperti ngetag juga, karena kita bicara tentang DM, tentunya orang harus ke profil dulu untuk message kan, jadi pastikan Anda ngetag akun, kalau memang arahin ke profil, di postingan itu sendiri, jadi men-tag diri sendiri, fungsinya adalah mempermudah orang, untuk bisa ngelihat akunnya siapa, kemudian dia bisa tag mention, kemudian dia tinggal klik message, dan dia bisa ketik misalnya seperti ini, di mana saat dia ketikin gitu ya, maka DM juga bisa menjadi tempat untuk jualan, jadi misalnya Anda bisa perhatikan ya, jadi ada sequence yang otomatis bisa dijawab, sama beberapa robot, kemudian ujung akhirnya dia adalah jualan, misalnya seperti itu, ini adalah contoh-contoh yang bisa Anda pakai, nggak cuma kadang-kadang sekali lagi, bukan di postingan aja, Anda perlu manfaatkan semaksimal mungkin ya, beberapa fitur-fitur lain yang bisa Anda manfaatin, agar lebih optimal proses penjualannya, dan di sisi lain, Anda bisa memperkuat semua lini, semua fitur yang memang bisa memberikan kontribusi, pada setiap penjualan yang memang Anda harapkan terjadi, jadi sekali lagi, saat kita bisa memahami yang namanya, gimana caranya Instagram bisa dioptimalkan, dari setiap lini fitur-fiturnya, itu akan sangat membantu sekali, dalam proses kita, mengoptimalkan jualan di Instagram, anyway, kurang lebih itu, satu dua hal yang bisa saya share pada Anda, mungkin nggak terlalu detail banget, it's okay, menurut saya, Anda bisa ngambil beberapa poin yang cukup practical, tentunya Anda bisa praktekkan, Anda bisa coba, dan harapannya tentu bisa meningkatkan pejualan, saya nggak tahu, produk atau jasa Anda, anyway, kalau memang Anda merasa bermanfaat, pastikan Anda juga subscribe di channel ini, kalau memang Anda punya pertanyaan atau komentar, seputar dengan topik ini, atau request-request lainnya, Anda silakan bisa tuliskan juga di komentar di bawah, agar nanti saya juga bisa tahu, dan tentunya saat Anda bisa ngasih kita feedback, kita akan bisa terus berkembang, dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. selamat menikmati.